Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Lembik Setudua Luda disini saya sebagai DTK perkenalkan nama saya Iban Ulita Sebulo disini saya sebagai pasien dan kami disini akan diserangkan suaminifikasi tentang obat pantai yaitu dengan nama obat kompandir Mas, malu Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan ibu terima kasih ibu ibu, apa ada yang saya ratu? nanti yang kembali ibu, saya disini mau membeli obat ibu, mau membeli obat untuk ibu sendiri atau untuk orang lain? saya mau membeli obat untuk anak saya ibu saya dengan ibu siapa? umur ibu berapa tahun? juga alamatnya, gimana ibu? saya dengan ibu lima umur saya 30 tahun alamat dari lelelis ibu kalau boleh saya tahu umur anak ibu berapa tahun? anak saya umurnya anak kamu ibu jadi telah ibu apakah ibu bisa menyebutkan keluhan atau bujala apa-apa ini terjadi pada anak ibu? ibu, anak saya itu suka bilang kalau dia itu suka gatal-gatal area anusnya apalagi tengah malam, suka menggabung waktu tidurnya sampai area anusnya itu ruang sama iritasi dan dia itu suka sakit perut dan muntah kalau untuk nafsu makannya bagaimana ibu? nah itu bu, nafsu makannya berkurang, badannya jadi mengecil bu, larutnya itu berapa lama? kira-kira sudah satu minggu ibu lalu, apakah ibu pernah menge лучше ke dokter atau ibu pernah membeli obat ke akotek? Kalau ke dokter ma, saya belum pernah bu Paling saya ke akhontek Membeli obat vitamin Untuk penanam langsung makannya ibu Lalu apakah ibu pernah melakukan usaha Atau suatu pindakan untuk mengurangi Begit jalan pada anak ibu Paling saya menggunakan cara herbal bu Seperti bawang putih Digeru sampai halus Ditambah minyak ekstensia Terus diolesin pakai kapas ke area anusnya Dan itu kalau sakit perut Malah mutahnya Saya suka pakai minyak ekstensia Dialarin ke perutnya Oh bagus ibu Lalu apakah anak ibu memiliki Diwayat penyakit lain? Oh tidak ada ibu Kalau untuk jalannya hanya segitu Atau ada yang lain? Sudah ibu segitu saja Lalu kemungkinan anak ibu itu mengalami kacingan Barangkali anak ibu suka main di area yang kotor Seperti tanah Apakah anak ibu suka seperti itu? Sebelum sakit itu Anak saya emang ya ibu Suka main di belakang rumah saya Main pasir-pasiran ibu Disebabkan oleh cacing-cacing parasit Saluran pencernaan Seperti cacing kremi Cacing gelang Cacing tambang Baik infeksi tunggal Maupun infeksi capuran Dan cacingan disebabkan oleh adanya infeksi Yang disebabkan dari salah satu parasit tadi Dan jika salah satu anggota keluarga ibu terinfeksi Maka kemungkinan besar anggota keluarga ibu lainnya Juga menderita infeksi sama yang tidak teridentifikasi Pada keadaan begini diadurkan pemberian pilan telpamuat Kepada seluruh anggota keluarga Untuk memusnahkan telur-telur cacing Dan mencegah terjadinya infeksi berulang Oh begitu ibu Kalau untuk loksis Sama cara pemakaiannya bagaimana ibu? Ibu bisa menggunakan dengan juga 2 sendok tahan Atau setara dengan 2 sendok teh Untuk satu kali pengobatan Cara menggunakan kombatrin dengan baik Tentunya ibu harus sesuai dengan aturan Yang terpera pada kemasan Kombatrin ini bisa dikonsumsi Sebelum atau sudah makan Selama pengobatan dengan kombatrin Anak itu tidak perlu menggunakan kombatrin cahat Jika gejala-gejala Anak itu tadi masih berlangsung selama 3 hari Agungin langsung dokter Oh begitu ibu Bagaimana cara menyimpan kombatrin ini yang baik dan benarnya? Untuk penyimpanannya Ibu bisa simpan kombatrin ini Di tempat yang kering Dan di suhu di bawah 30 derajat celcius Hindari dari sinaran matahari langsung Dan jauhi dari jangkauan anak menang Dan nanti misalkan anak ibu muang Muntah diari dan pusing Ibu jangan heran Karena itu efek samping dari kombatrin ini Untuk harganya berapa? Berapa bu? Untuk harga kombatrin ini Semilai Rp20.000 Dan ibu bisa langsung saja Kulus administrasi ini ke pasien Baik bu Pak saya mau menembus obat ini Oh iya Ini harganya Rp20.000 ya Oh iya ini Pak Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih